assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini bersama bunda di dairi dapur bunda di video kali ini bunda ingin berbagi resep masakan spontiana yaitu asam pedas spontiana ya dimana ini kita akan memasak ikan beserta bumbu dan lempar-lempanya seperti apa yuk langsung aja ya disini bunda sudah siapin wajan dan kita masukkan secukupnya minyak untuk menumis bumbu ya perlu terlalu banyak secukupnya aja kita tunggu sampai minyaknya panas disini minyaknya sudah panas ya kemudian kita masukkan bumbu halusnya ya untuk bumbu halusnya sendiri guna menggunakan 5 gigi caben yang besar 3 gigi caben raui cukupnya seminggu 2 butir bawang putih dan 5 butir bawang ini menampakannya rasanya asam pedas dan segar itu cocoknya untuk teman-teman di rumah tidak suka makan banyak bumbu karena itu rasanya segar buruknya tingkat kepadanya sendiri bisa menyesuaikan dan disini bunda menggunakan cabenya ganjil ya karena menurut orang tua saya apabila menggunakan caben yang benar-benar itu akan jauh lebih terbebas makanya tadi bunda menggunakan 5 biji caben merek putih dan menjadi caben raui ini bumbunya kita kumis sampai masak dan harum ya agar tidak ramu selanjutnya masukkan 2 batang kore yang sudah dibek kita tunjuk lagi ini bumbunya udah masuk ya selanjutnya kita masukkan ini nanas ke tangannya nah untuk rasa asamnya sendiri kita dapat dari ruang nanasnya ya ini aramannya kita kasih telah nilangnya apabila nanas yang digunakan turun asam ini bunda di rumah boleh menggunakan nanas yang jauh ya apa-apa tadi karena ini nasakannya harus pasang para keduduk dan sejarah ini kita tunggu terus sampai nanasnya lalu lalu semuanya selanjutnya kita masukkan secukupnya air untuk banyaknya air menyesuaikan selera saja ya mau seberapa banyaknya kita aduk rata biarkan sampai airnya mendigih dan nanasnya mulai melembut ya jadi untuk ikannya ini kita masukkan belakang nah ini udah mulai mendigih airnya dan nanasnya sudah mulai melembut selanjutnya kita masukkan potongan ikannya ya di sini bunda menggunakan dua potong bagian daging ikan patrin dan dua potong bagian kepala atau satu biji kepala yang udah di belah dua ya untuk penyedapnya di sini kita langsung masukkan aja secukupnya garam dan secukupnya penyedap rasa kita aduk rata ya kita aduk rata selanjutnya kita masukkan secukupnya gula ya jadi ini rasanya asam pedas gurit dan sedikit manis di jamin super enak ini akan kita masak sampai ikannya benar-benar masak ya nah ini ikannya udah masak dan boleh kita angkat dan siap disajikan ya untuk asamnya sendiri ini udah segar banget oh ya tadi bunda menambahkan sedikit asam jawa karena tadi rasa asamnya kurang ya rasa asam dari nanasnya jadi ini udah cukup pas sudah mantap siap disajikan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan resep-resep dari youtube channel bunda jangan lupa like comment dan subscribe ya bantunya untuk biar lebih semangat pagi sampai jumpa di video selanjutnya semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa Amin terima kasih terima kasih terima kasih